Hai assalamualaikum welcome to the lila craft channel kali ini aku mau share bagaimana cara membuat furing bagian dalam dompet rajut ini tutorial dompet rajutnya ada di video aku sebelumnya cek linknya di deskripsi kita pipihkan dompetnya dan kita ukur dulu ya oke ini lebarnya 18 cm dan tingginya sekitar 14 cm selanjutnya kita potong kain dengan ukuran sesuai rumus ini ya jadi ini masih ada sisa sekitar 1 cm di setiap sisinya yang nanti akan kita jadikan kampuh untuk dijahit sebelum dijahit lipat dulu bagian kampuhnya kemudian kita pres dengan setrika jadi supaya menjahitnya nanti lebih mudah dan lebih rapi ini yang akan kita jahit duluan adalah yang bagian lebar dompet ya aku jahitnya dengan tangan dengan teknik jahit jelujur kalau teman-teman punya mesin jahit pakai mesin jahit juga nggak papa jadi hasil jahitannya bisa lebih rapi lagi selamat menikmati selamat menikmati baik lakukan cara yang sama untuk sisi satunya ya setelah kedua sisi bagian lebar dompet sudah terjahit kita akan menjahit bagian tinggi dompetnya caranya pertama lipat kain menjadi dua sehingga ketemu titik tengahnya seperti ini kemudian perhatikan ini bagian kain yang bagus yang kita jahit duluan setelah itu kita balik kainnya kemudian kita jahit jahit lagi tepiannya ini dengan teknik jahit jelujur sama seperti yang tadi dengan cara seperti ini teman-teman tidak perlu mengoperas ya kan jadi pinggiran jahitannya tapi nggak kelihatan selamat menikmati nah seperti ini hasilnya tuh rapi kan oke lakukan cara yang sama untuk sisi yang satunya ya ini furing dompet rajutnya sudah jadi tinggal kita pasang aja pada dompet rajut yang sudah kita buat seperti apa cara pemasangannya link tutorialnya aku taruh di deskripsi silahkan cek di sana oke selamat mencoba ya teman-teman semoga bermanfaat see you bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax